Kalau bopomu masih hidup, dia pun akan mengutuk semua perbuatan yang kamu lakukan. Film diawali dengan pria mitra yang sedang bersama eyangnya Sang Resi. Pria mitra telah mencuri pusaka pada pokan Gunung Kencana. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang cenderung akan menuntut kejahatan berikutnya dan berikutnya lagi. Akhirnya, seluruh hidupmu akan dipenuhi dengan kejahatan. Sang Resi ingin pria mitra menghentikan perbuatan jahatnya, semua itu demi kebaikan cucu kesayangannya itu. Karena jasa Nila Saroya yang telah menyelamatkan pria mitralah yang membuat pria mitra merasa berhutang budi kepadanya, pria mitra berencana membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh Nila. Saya harus melakukan bela pati untuk orang yang telah menyelamatkan kehormatan dan martabat saya eyang Resi. Secara tidak sengaja telah menyelamatkan kehormatanmu. Kua perempuan itu pula lah yang telah menjurumuskan kamu ke dalam perbuatan aib. Saroya! Sementara itu, di hadapan makam Nila Saroya, Nini Durga Dini menyatakan akan menjadikan Sudawirat sebagai muridnya. Wira tak akan diberi latihan khusus demi membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh ibunya yaitu Suliwa. Pria mitra yang telah kembali pulang ke rumah ayahnya langsung dimarahi dan dihajar oleh paron wajah ayah kandungnya. Paron wajah begitu malu dengan semua perbuatan pria mitra yang telah mencuri pusaka milik Padepokan. Setelah diberi penjelasan oleh eyang Resi, paron wajah mulai bisa mengerti. Pria mitra kembali pulang karena telah menyadari kesalahnya dan juga untuk mengembalikan pusaka yang dicurinya. Dia telah mencuri. Sekali lagi. Terima kasih, eyang Resi. Malam harinya di dalam kamar, pria mitra dan istrinya Pat Masari sedang berbincang tentang segala hal yang pernah dijalani dalam hidup. Pria mitra yang saya curi. Pria mitra merasa beruntung telah disadarkan oleh sang Resi, mulai saat ini pria mitra akan jujur kepada dirinya sendiri. Karena sejatinya hati akan selalu menuntun kepada kebaikan dan hati akan menolak ke arah perbuatan jahat. Di halaman pondok di tengah hutan, Sudawirat mulai berlatih jurus-jurus pedang. Durgandini mengutamakan Wirat saat latihan itu, baru kemudian Gurgandini mengizinkan Lokahita juga ikut berlatih setelahnya. Saat memainkan jurus pedang, Lokahita tampak anggun sekali, dia memainkan jurus pedang warisan ayahnya Kalawadana. Setelah mengetahui jika Lokahita adalah anak dari teman baiknya, Durgandini kini tampak sumeh dengan Lokahita dan tidak judes lagi seperti sebelumnya. Malam hari sambil dipijit, Durgandini menceritakan jika dia tak pernah ingin mengajarkan ilmu kanuragan miliknya kepada orang lain. Kematian nilasaroyalah yang membuatnya tersadar jika dia memiliki kesamaan nasib dan akan mengajari Sudawirat untuk membalaskan dendamnya. Selain itu, karena mereka sama-sama perempuan, Durgandini sekarang juga mau mengajari Lokahita ilmu miliknya. Itu kenapa dia kuangkat sebagai saudaraku. Maka anaknya pun kuanggap sebagai anakku sendiri. Semuanya musnah ketika aku masih remaja. Dikisahkan sewaktu Durgandini masih remaja, ayahnya adalah seorang kepala desa. Durgandini ingin dijadikan Wairucana sebagai istrinya. Sasi aku sudah mengirim upeti, tapi anak, aku akan merampok rakyat mertuaku sendiri. Lodaka yang melindungi martabat keluarga melawan Wairucana beserta antek-anteknya. Sementara Durganidini dan ibunya melarikan diri, lodaka ayahnya Durganidini bertarung hingga titik darah penghabisan. Setelah dirasa aman, Durgandini dan ibunya kembali pulang ke rumah. Di dalam rumah mereka mendapati ayahnya yang telah terbunuh, Wairucana juga berada di dalam rumah mereka. Pengalaman pahit yang dialami Durganidini di masa lalu diceritakannya dengan derayan air mata. Merasa hidup sudah tak artinya, Durganidini remaja memutuskan akan mengakhiri hidup dengan melompat dari atas tebing. Terima kasih telah menonton!